Nah untuk proses pengamplasannya hati-hati ya lor jangan sampai kena dagingnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel leveln company Banyemas pada kesempatan kali ini saya memperbagi tutorial terbaru pengecatan sangat murah premium warna bunglon ya Nah untuk bahannya kali ini kita main dengan tepok bambu lagi ya lor ini bahan tepoknya ini sudah kita ratakan ya kita haluskan sudah kita amplas sudah sangat halus sekali selanjutnya mau kita tempul ya ini mahkotanya ini pun bambu juga ya ini yang sudah kita tempul dan ini selorok ancaknya ini sedang kita tempul juga nah ini adalah gembunganya ya lor ini kita masih menggunakan ring 212 yang halusan ini pun sudah kita tempul ya dan juga kita sudah bakar nah mohon maaf apabila saya jarang upload dikarenakan kesibukan di belakang layar itu saya banyak garap pesanan yang rutinan maupun perorangan itu sangat banyak ya jadi ada yang diburu target waktu jadi saya tidak sempat dokumentasikan tapi kalau ada yang bisa saya dokumentasikan nantipun saya akan buatkan dokumentasi dan tutorialnya Nah untuk proses gembungan ini mungkin nanti tidak saya dokumentasikan dari nol ya langsung ke proses finishing karena caranya berulang-ulang bertanya-tanya terus nanti suatu saat mungkin akan saya buatkan konten khusus untuk pengecatan gembungan ini dari mengolah dasar sampai proses finishing ya lor Oke lor untuk teboknya nanti saya proses dari nol sampai akhir pengecatan sampai finishing untuk warna bunga tersebut Oke tanpa berlama-lama langsung saja ke tutorialnya selamat menyaksikan Oke lor langkah selanjutnya ini kita dempul dulu ya Nah ini walaupun sebenarnya ini sudah halus ya misalnya sudah halus banget sudah kita haluskan tapi konsepnya bukan sekedar halus melainkan rata ya kalau rata sudah pasti halus kalau halus belum tentu rata ini saya masih menggunakan dempul yang sama ya pakai V3 ini kita cari bagian yang luka-luka dalam dulu selanjutnya ini kita full dempul seluruh bagian Oke saya lanjutkan dulu prosesnya kita ajar bagian yang lukanya dalam dulu ya lor caranya kita tekan dulu biar dia masuk nah lor ini sudah selesai penembulan dari ancak tepok sama pintu serta mahkotanya ya sudah kita full dempul di pintu serta mahkotanya dan ini tepoknya ya selanjutnya ini mau kita gosok dengan amplas 240 tapi bekas ya oke saya lanjutkan dulu penggosokannya oke lor ini kita sanding seller dulu ya dengan sanding seller hitam karena mau naik cat hitam jadi untuk mempermudah cepat untuk parna kita sanding seller dengan dicampur pigment hitam ya oke lor ini proses sanding seller sudah selesai ya kenapa ini saya sanding seller hitam dan tidak menggunakan epoxy dikarenakan ini mau naik warna hitam dan sanding seller ini bisa kita kasih pigment warna hitam atau watch stand ya jadi untuk naik warna cat hitam itu lebih cepat nutup ya lor itu alasan saya menggunakan sanding seller oke ini kita gosok dulu ya ini gosok juga sangat mudah ya ini saya menggunakan amplas 240 yang bekas ya nah ini setelah sanding seller digosok ya terus ini ada koreksi-koreksi dempul juga sudah kita ratakan dan kita dempul kembali ya untuk bagian alas pun sudah kita dempul kembali ya karena ada bagian-bagian yang masih kecil-kecil pori-porinya terbuka kita tutup kembali oke lor selanjutnya kita mau naik cat hitam ya ini saya menggunakan produknya PENTA ya serinya 0020 black nah oke lor ini pengecatan hitamnya sudah selesai ya sudah kering dan selanjutnya ini kita mau naik cat bunglon ya nanti saya tunjukkan secara detail hasil pengecatan hitam tadi yang sudah sangat rata ya nah ini penampakan alas ya ini belum di clear ya tapi sudah glowing ya lor ini cat bunglonnya ya ini tiga warna ini tuh diaduk ya bukan dikocok ini menggunakan mixing ratio 1 banding 2 ya dua thinner satu cat ini nah ini tinernya pun menggunakan thinner PU ya caranya diaduk seperti ini kalau nggak diaduk nanti nggak nyampur ya karena partikelnya itu di bawah ini oke kita tuang ini masih ada yang ngendap di sini ya nanti kita larutkan dengan thinner satu kali lagi ya oke selanjutnya kita aduk sudah kelihatan bunglon ya baru satu layar nanti kita naik satu layar lagi berikutnya jeda 10 atau 15 menit ya oke lor ini kita diamkan dulu di oven ya sampai benar-benar kering nanti selanjutnya baru kita finishing nah oke lor ini kita clear dulu ya satu layar untuk meratakan fungsinya nanti kita ratakan setelah kering dengan amplas baru kita finishing akhir oke lor ini posisi clear layer pertama kemarin untuk meratakan sudah kering ya selanjutnya mau kita ada gosok amplas 1000 dan 2000 ya ini kalau dari dekat ya detail ini tuh bambu ya tapi nanti kita ratakan sangat rata seolah seperti PVC ya untuk amplas sendiri kita menggunakan amplas 1000 dan juga 2000 ya jangan lupa pakai kanepo ya sama air sabun ini saya pakai air sunlight ini sebenarnya sudah rata ya seratnya pun sudah nggak ada ini walaupun ini bambu tapi konsepnya itu bukan sekedar halus ya premium yang kita buat melainkan rata ya kalau rata sudah pasti halus kalau halus belum tentu oke saya lanjutkan dulu proses ngamplasnya ya lor nah ini kita ratakan sampai warnanya itu rata ini kusum seperti ini ya kita ratakan kita mulai dengan 1000 dulu baru selanjutnya kita ratakan lagi dengan amplas 2000 ya nah untuk proses pengamplasannya hati-hati ya lor jangan sampai kena dagingnya ya jadi kita ngamplasnya itu ya pelan-pelan saja ini usahakan sampai rata seperti ini ya jangan seperti ini untuk mencapai hasil yang maksimal biar nanti sangat rata dan juga hasilnya nanti sangat wet look ya karena ini di finishing glossy ya nah lor ini posisi yang sudah kita gosok ya kita ratakan seperti ini selanjutnya ini mau kita bersihkan dulu ya nah selanjutnya saya nyari aman ya untuk menghindari popping bintik-bintik jarum atau gelembung serta ngulit jeruk barangkali tadi saat kita membersihkan itu gosok itu kena minyak atau debu kotoran dan lain-lain saya pakai cairan degreaser ya caranya cukup mudah ya tinggal kita oleskan saja ya caranya nah ini sudah siap untuk kita finishing akhir ya selanjutnya mau kita finishing akhir disini saya clear pun menggunakan clear piu ya karena ini catnya cat bunglon cat piu ya selamat menikmati selamat menikmati nah lor ini hasilnya setelah kita finishing ya bunglon ini bambu ya bukan kayu ini makotanya nah ini selorok ancaknya ya nah ini kalau di tempat gelap ya lor nah ini adalah kembungannya ya lor atau kerangkat jerukinya jerukinya sudah mulus sekali dan blowing nah oke lor demikian tutorial terbaru dari saya semoga bermanfaat selanjutnya barangnya mau saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan tutorial selanjutnya berbicara bicara berbicara berbicara